Intro Hai hai hai, gimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu serta dimudahkan segala urusannya ya, amin Yah, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah film Dimana perjuangan seorang ayah demi anaknya melindunginya Segala malah bahaya tak peduli walaupun nyawa menjadi taruhannya Walaupun hal seperti ini sangatlah langka, tapi Ketika film berbicara hal yang gak mungkin menjadi mungkin Yang tak mungkin menjadi mungkin Yang tidak mungkin menjadi mungkin Tanpa banyak bahasa dan bahasi Mari kita gaskan Perjalanan pun John lanjutkan membawa Lydia ke sebuah bar untuk mencari salah satu temannya bernama Tom Diketahui John menyimpan uang dan motor gedenya yang dititipkan pada Tom Akhirnya John pun menemukan rumah Tom Dan meminta uang yang dulu pernah dititipkan pada Tom Jawaban pahit pun John mendapatkan dimana Tom mengatakan bahwa semua uangnya sudah habis dipakainya Pada malam harinya terlihat beberapa orang dan itu adalah anggota geng dari Tom Di setelah-setelah santainya John pun mulai bercerita pada Lydia bahwa Dia bersama Tom melakukan tindak kejahatan dan ketika John tertangkap Dia menutup mulutnya untuk tidak mengatakan bahwa dia melakukan kejahatan tersebut berdua dengan Tom Dan semua itu dilakukan John demi untuk menyelamatkan Tom Ketika John di dalam lapas istrinya pun menceraikan John dan pergi menikah dengan lelaki lain Lydia pun dibesarkan oleh beberapa ayah tirinya Karena ibunya doyan kawin cerai-kawin cerai John pun meminta maaf merasa bersalah karena tidak selalu ada untuk mengurus Lydia Pagi hari pun tiba dimana John dan Lydia dibangunkan dengan dikejutkan suara senjata shotgun dari istrinya Tom Yah ternyata Tom dan istrinya berniat menyerahkan Lydia pada aparat agar mendapatkan bayaran uang pastinya John pun merasa sakit hati pada Tom yang selama ini dia lindungi Menanggung sendirian hasil kejahatan mereka berdua Tapi sekarang Tom tidak menghargai semua pengorbanan John Akhirnya John pun menghajar istrinya Tom dan pergi dengan motor gedenya Tak lama kemudian ternyata John dan Lydia dibuntuti anak buah Tom Baku tema kejalanan pun terjadi Satu demi satu John berhasil memberikan anak buah Tom tersebut John pun tiba di sebuah hotel beristirahat dan mencukur kumis jenggotnya Sampai terlihat seperti aktor terkenal bernama Mel Gibson John menelpon Kirby memberitahukan kabar dan keadaannya saat ini Sedangkan Lydia ponselnya dipenuhi dengan pesan-pesan ancaman Yang membuat Lydia kena mental Rasanya Lydia pun ingin mengakhiri hidupnya Dengan sigap John pun menenangkannya Menyemangatinya dengan menceritakan bahwa John pernah berada di situasi yang lebih buruk dari ini Setelah keadaan kembali kondusif John pun meminta Lydia untuk tetap berada di dalam hotel Karena John akan pergi menemui temannya di dalam lapas John pun bertemu dengan sahabat seperjuangannya sewaktu di dalam lapas Sahabatnya pun menceritakan tentang John Dia adalah keponakan seorang bos mafia kartel John pun mencuri semua uang pamannya Serta menuduh Lydia pelakunya sehingga Para anak buah pamannya Jonah sangat menginginkan Lydia tertangkap Dan untuk membunuhnya pastinya Di dalam hotel Lydia pun ditelepon Kirby Untuk pergi ke tempat keramaian Karena hotel yang sekarang dia tempati itu sudah tidak aman Lydia pun bergegas pergi meninggalkan hotel itu Sampai di sebuah bioskop Lydia ditelepon Jonah Yang ternyata dia masih hidup Jonah pun langsung mengepung Lydia Dan akhirnya Jonah dan anak buahnya pun berhasil menangkap Lydia John yang sudah keluar dari lapas Segera menghubungi Lydia Namun nomor Lydia tak bisa dihubunginya Akhirnya John pun mencoba menghubungi Kirby Angkah terkejutnya ketika yang mengangkat teleponnya adalah Jonah Ya Jonah menangkap Kirby dan menyandra Lydia Dengan brutalnya Jonah pun membunuh Kirby dan mengancam John Untuk tidak mencampuri urusannya Atau Lydia akan bernasib seperti Kirby Mendengar semua itu John pun berbalik mengancam Jonah Akan memberitahukan semua kejahatan mencuri uangnya pada pamannya Akhirnya mereka berduapun sepakat untuk bertemu Sebelum ke tempat pertemuan itu John mendatangi kediaman Tom Untuk mengambil beberapa senjata dan bahan peledak Aksi John tersebut dipergoki Tom Tanpa banyak basa dan basi John pun menembaki Tom Sampailah John ke tempat pertemuan yang dijanjikan John pun dengan sengaja menyimpan motornya Menghalangi mobil Jonah Dan akhirnya John pun menyerahkan diri Di saat kedua anak buah Jonah memindahkan motornya Tiba-tiba motor itu Yah terjadi ledakan Dan pada saat itu pula John menghabisi para anak buah Jonah dalam mobil Terjadi peperangan sengit antara John dan Sicario Yah pada akhirnya John berhasil membunuh Sicario Walaupun John pun harus tewas Akibat beberapa luka tembak di tubuhnya Tak lama kemudian Jonah pun tertangkap para polisi Di scene selanjutnya Terlihat Jonah memakai baju tahanan lapas Untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya itu Dia pun dihampiri semua sahabat-sahabat John Dan pastinya hari-hari buruk pun akan Jonah lalui Seperti dalam neraka Sementara itu Lydia yang sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya Mencoba menata hidup baru dan sampai kapanpun Dia tidak akan melupakan semua kebaikan ayahnya Dan film pun berakhir Yah film yang sangat menginspirasi kita Dimana perjuangan seorang ayah untuk anaknya Tak akan pernah bisa ternilai apapun akan diberikan Termasuk nyawanya sendiri Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Mohon maaf atas segala kekurangannya See you next time Dadaa Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax